Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat koordinasi bersama tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik peserta pemilu 2024. Rapat koordinasi akan membahas pembagian zonasi untuk kampanye rapat umum. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, Nadia Soraya, langsung dari gedung KPURI. Nadia, selamat siang. Bagaimana berlangsungnya rapat koordinasi KPU saat ini? Ya Valen dan juga pemirsa benar sekali rapat koordinasi KPU bersama dengan tim pasangan capres dan cawa pres berserta partai politik peserta pemilu 2024 baru saja digelar tadi sekitar pukul 14 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Tadi juga setampak dihadiri oleh komisioner KPU diantaranya Agus Melas dan juga Yulianto beserta deputi teknis KPU Eberta Kawima. Saya pun sempat bertanya atau menghubungi Agus Melas sebelumnya dan untuk rapat pada sore kali ini memang akan membahas terkait dengan pembagian zonasi untuk kampanye rapat umum 2024. Di samping itu Agus Melas juga mengatakan bahwa seluruh tim pasangan capres dan cawa pres begitu pun partai politik diundang dalam rapat koordinasi pada sore hari ini. Namun hingga saat ini terdapat tiga perwakilan partai politik yang belum hadir diantaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura dan juga Partai Gelora. Samping itu apabila kita berkaca pada pemilu 2019 sebelumnya setidaknya untuk pembagian zonasi ini dilakukan menjadi dua zona yaitu A dan B dan masing-masing zonasi ini dilihat berdasarkan provinsi ataupun pulau dan dibagi menjadi 17 provinsi. Dan nantinya untuk kampanye rapat umum ini bertujuan atau menjadi salah satu metode kampanye yang digunakan dalam peserta pemilu 2019 ataupun pada pemilu 2019 sebelumnya. Dan nantinya untuk pembagian dari A dan B ini akan dilakukan kurang lebih selama 21 hari sebelum memasuki masa tenang. Dan apabila kita berkaca pada hari ini nantinya akan kita tunggu bersama-sama bagaimana kesepakatan yang dicapai antara KPU begitu pun juga dengan tim calon presiden dan juga calon wakil presiden berserta partai politik pendukung peserta pemilu di 2024. Saya akan terus memberikan update lanjutan kepada Anda, Valen dan juga Pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Soraya untuk informasi terkini dari Anda. Ya, langsung dari gedung KPURI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.